Dan juga kejari Surabaya, agar jangan memberikan penangguhan-penahanan. Tak kunjung berdamai, Ferry Irawan ajukan penangguhan-penahanan. Hotman Paris, jangan diterima. Suami Fena Melinda Ferry Irawan mengajukan penangguhan-penahanan kepada pihak polisi. Kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatobak, membeberkan jika kondisi kesehatan kliennya memang masih baik. Namun, Jeffrey menyebut jika kliennya itu memiliki riwayat penyakit sehingga menjadi alasan untuk mengajukan penangguhan. Meski demikian, pengajuan tersebut ditentang oleh pihak Fena Melinda. Sebagai kuasa hukum Fena Melinda, Hotman Paris meminta pihak berwenang menolak penangguhan yang diajukan oleh Ferry Irawan. Pihaknya menyebut saat ini, yang dilakukan Fena Melinda menjadi simbol perjuangan dari jutaan wanita yang juga mengalami dugaan KDRT. Hotman menilai, putusan pengajuan penahanan tersebut nantinya akan menilai wibawa dari hukum yang berada di Indonesia. Pihaknya menginginkan Ferry Irawan tetap ditahan hingga proses hukum nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!